Garuda di dadaku, saya suka Indonesia Nama saya Nonako, tapi orang-orang panggil saya Natchan Saya dua puluh kewatanmu Bah nonton laga final, fans timnas Indonesia buat jalanan Qatar macet jelang hadapi Uzbekistan malam ini Laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 sudah ditunggu-tunggu Kedua tim bakal bertemu di panggung semipinal Piala Asia U23 2024 malam ini di Stadion Abdullah bin Khalifa Menariknya, stadion ini diakini bakal penuh dengan atribut merah putih Menurut informasi yang beredar, tiket pertandingan untuk duel nanti sudah ludas alias sold out Stadion Abdullah bin Khalifa bakal lebih didominasi para pendukung timnas Indonesia seperti yang sudah-sudah Tersiar kabar bahwa tiket pertandingan tersebut sudah habis terjual, bahkan dua hari menjelang laga Hal itu diinformasikan oleh salah satu fan base timnas Indonesia di Instagram Stadion Abdullah bin Khalifa sebenarnya memiliki kapasitas 12.000 kursi Namun untuk laga ini, tiket yang dijual panitia hanya 10.000 lembar Tiket sudah sold out, Stadion Abdullah bin Khalifa akan jadi lautan merah Demikian informasi disampaikan akun Instagram Edgar Ruda Squad Iya, Uzbekistan, tim asal Asia Tengah itu, tak hanya harus berhadapan dengan anak Asusin Tayong saja Mereka juga akan berhadapan dengan ribuan supporter Garuda Muda yang akan membadati stadion Seperti diketahui, Indonesia memiliki supporter yang sangat Spartan Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya penonton yang hadir ke stadion Kalau Garuda Muda bertanding di ajang kelompok usia ini Sejauh ini, laga antara Indonesia melawan Korea Selatan adalah duel yang paling banyak dihadiri supporter tim merah putih Tercatat sebanyak 9.000 lebih penonton yang memadati Abdullah bin Khalifa setadion pada Kamis lalu Yang membuat antusiasme lebih menggila lagi dikarenakan keberhasilan Rizky Rido dan kawan-kawan yang menembus partai semifinal Jumlah supporter yang membludak ini membuat timnas Indonesia U23 disebut seperti bermain di kandang sendiri Keuntungan timnas Indonesia jelang hadapi Uzbekistan, peluang juara semakin besar Salah satu media Vietnam soha membahas peluang timnas Indonesia U23 untuk menjuarai piala Asia U23 2024 Menurut media Vietnam tersebut, ada celah bagi timnas Indonesia U23 untuk bisa menjadi juara Walaupun baru pertama kali ikut serta dalam kompetisi ini Timnas Indonesia U23 memang sedang mendapat sorotan dari media internasional Bagaimana tidak, sebagai tim yang baru pertama kali ikut piala Asia U23 2024 Tapi sudah bisa menunjukkan kelasnya Bahkan timnas Indonesia U23 sampai bisa memulangkan Korea Selatan U23 Yang pernah menjadi juara di piala Asia U23 Usai mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Kini timnas Indonesia U23 menatap tajam babak semipinal menghadapi Uzbekistan U23 Sekuat asuhan cinta yang tersebut akan menghadapi lawan yang cukup berat Karena juga pernah menjadi juara piala Asia U23 Namun melihat timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan Maka bukan hal yang mustahil untuk bisa mengimbangi Uzbekistan Jika menang lawan Uzbekistan, timnas Indonesia U23 akan menjalani laga final Menghadapi pemenang pertandingan antara Irak versus Jepang Seperti dilansir dari Soha, ada hal menarik dari pelaksanaan piala Asia U23 2024 ini Jika dilihat ke belakang, sejak piala Asia U23 digelar pada 2013 lalu Belum pernah ada negara yang berhasil meraih gelar juara lebih dari sekali Mulai dari Irak pada 2013, Jepang pada 2016, Uzbekistan pada 2018, Korea Selatan 2020, dan Arab Saudi 2022 Bahkan lebih uniknya lagi, juara piala Asia U23 biasanya akan tumbang dan gagal mencapai final pada edisi berikutnya Misalnya pada 2013, Arab Saudi berhadapan dengan Irak di pertandingan final Namun pada 2016, yang bertanding di final adalah Jepang dan Korea Selatan Lalu pada 2018, Vietnam menghadapi Uzbekistan di pertandingan final Tetapi pada 2020, finalis yang bersaing adalah Korea Selatan dan Arab Saudi Hanya Arab Saudi saja yang pernah mencapai final piala Asia U23 dua kali berturut-turut yakni pada 2020 dan 2022 Beruntungnya, tahun ini Arab Saudi U23 telah gugur di perempat final usai kalah lawan Uzbekistan Sehingga peluang timnas Indonesia U23 menjadi juara bisa lebih besar lagi Namun melihat Uzbekistan bisa mengalahkan Arab Saudi, maka timnas Indonesia U23 tetap harus waspada Menariknya, di antara empat tim yang sedang bersaing di babak semifinal piala Asia U23 tahun ini Hanya timnas Indonesia U23 yang belum pernah menjadi juara Bahkan hanya timnas Indonesia U23 satu-satunya peserta yang baru ikut serta dalam kompetisi ini Oleh sebab itu, jika timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Uzbekistan Menuju final dan menjadi juara Maka ini akan menjadi sejarah besar dalam piala Asia U23 dan juga sejarah bangsa Indonesia Akui Uzbekistan lawan yang sulit Sintayong siapkan hal ini agar timnas Indonesia lolos final piala Asia U23 Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan dirinya sudah melakukan persiapan Demi menampilkan permainan yang terbaik demi menghadapi Uzbekistan malam ini Sintayong mengatakan bahwa para pemainnya sudah melakukan yang terbaik sejak babak penyisihan grup Dan mengakui berada dalam salah satu grup tersulit serta dapat melewati dengan dua kemenangan Tiga laga di pasca grup, kita catatkan dua kemenangan dan satu kekalahan Kita tahu grup A adalah salah satu grup tersulit di kompetisi ini Dan kami bisa survive dengan penampilan yang bagus dan level kita meningkat pesat Kemudian ketemu Korea di perempat final dan menjadi pertandingan paling sulit Dan tim bermain dengan lebih baik dibandingkan dengan Korea Ujar Sintayong Secara khusus pelatih asal Korea Selatan itu juga menjelaskan Bahwa dirinya sudah memantau sesera langsung terkait kayak permainan Uzbekistan Saat menghadapi Arab Saudi Sintayong pun juga mengakui sekuat serigala putih muda Menampilkan permainan yang sangat bagus Demi meladani permainan apik Uzbekistan Sintayong sudah mempersiapkan persiapan yang bagus Dan ingin memperlihatkan permainan terbaik demi bisa lolos ke babak selanjutnya Meski mengakui tim yang bakal dilawan sangat baik Namun Sintayong sudah menyiapkan timnas Indonesia secara matang Dan bakal mempertontonkan permainan cantik demi hasil terbaik Saya tahu ini akan sulit dengan bertemu mereka di semifinal Tapi kami sudah sejauh ini dengan persiapan yang bagus Sehingga kami ingin memperlihatkan permainan yang bagus untuk hasil yang bagus juga Jelas Sintayong Berikut prediksi line-up timnas Indonesia versus Uzbekistan malam ini Di posisi penjaga gawang seperti biasa ada Hernando Ari Kemudian untuk 3 bag sejajar ada Komang Teguh, Rizky Rido dan juga Justin Habner Kemudian untuk posisi bag kiri dan kanan ada Pajar Patu Rahman dan Pratama Arhan Lalu untuk landang tengah ada Natanjo dan juga Ipar Jenar Sementara untuk lini depan ada Marcelino Ferdinand, Ramadhan Senanta dan juga Witan Sulaiman Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Media asing sebut timnas Indonesia bakal merajai ASEAN bahkan Asia Media asing asal Vietnam, Tanin mengatakan sepak bola Indonesia perlahan tapi pasti bakal melampaui Thailand dan Vietnam Pandangan tersebut disampaikan Tanin, usai timnas Indonesia menunjukkan penampilan luar biasa dalam ajang PLA SEA U23 2024 di Qatar Sebagai informasi, setelah menjadi juara SEA Games 1991 Sepak bola tanah air memang kian redup hingga sangat sulit menggapai prestasi bahkan di kawasan Asia Tenggara Tim merah putih selalu menelan kekalahan saat berjumpa dengan Thailand dan Vietnam ketika bertemu di SEA Games atau Piala AFF Namun memasuki tahun 2023, Garuda Asia seakan mulai bangun dari tidur panjangnya Hal ini dimulai sejak timnas Indonesia meraih emas di SEA Games cabang olahraga sepak bola setelah 32 tahun Berikutnya, timnas Indonesia terus menghadiahi Vietnam dengan kekalahan di Piala Asia 2023 dan babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Terbaru, tim yang dinahkodai Sintayong ini berhasil mengalahkan Australia dan Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 2024 Media asal Vietnam itu juga menyoroti para pemain naturalisasi yang memiliki darah keturunan Indonesia Yang bermain di Liga Top Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Italia Apalagi kata mereka, para pemain itu masih berusia cukup muda sehingga diprediksi bisa mempertahankan kejayaan ini setidaknya sampai 10 tahun ke depan Mereka juga menyoroti Sintayong yang dianggap memiliki peran penting dibalik meningkatnya kemampuan timnas Garuda Dengan kebijakan-kebijakan yang ia buat seperti melakukan peremajaan sekuat Jika melihat kaya permainan Indonesia saat ini, Tanin beranggapan Thailand maupun Vietnam bakal kesulitan mengalahkan timnas Indonesia Ini kali pertama sepanjang sejarah Indonesia memperebutkan tiket Olimpia de Paris 2024 Oleh karena itu tak aneh jika Indonesia menjadi bos baru di Piala ASEAN 2024 akhir tahun ini Tulis laporan Tanin tersebut Terima kasih telah menonton!